Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tegal bertahap sudah menerima logistik pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun, logistik tersebut kemudian diletakkan dalam satu gudang berlokasi di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Desta Laila. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Desta Laila. Selamat sore, rekan Dina dan juga Tribuners. Betul sekali untuk saat ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tegal bertahap menerima logistik pemilu 2024 seperti untuk timta, kabel disk, segel, ATK di tempat pemukutan suara atau TPS, unik pengambilan suara dan juga yang paling terbaru yaitu suara-suara Tribuners. Padahal untuk sementara ini, suara-suara yang diperima KPU Kabupaten Tegal yaitu berupa suara-suara untuk DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Tegal. Padahal untuk suara-suara yang belum diterima yaitu untuk suara-suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga DPD. Padahal untuk semua logistik pemilu 2024 yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Tegal di retapan dalam satu budang di Desa Buku Keselamatan Tukumaru Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Tribuners. Padahal sejauh ini, untuk logistik pemilu yang belum lengkap dan masih dalam proses pengiluman yaitu kotak suara. Padahal untuk kebutuhan kotak suara di Kabupaten Tegal sendiri yaitu sebanyak 23.456 buah tribuners. Padahal untuk sementara yang sudah diterima atau dikirim ke KPU Kabupaten Tegal baru sekitar 8.000 kotak suara. Padahal untuk total pesanan lembaran suara pemilu 2024 sebanyak 1.269.484 buah tribuners ditambah 2%. Padahal jumlah tersebut sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPD Kabupaten Tegal sebanyak 1.242.454 ditambah 2% atau sebanyak 27.034 tribuners. Sehingga jika ditotal yaitu sebanyak 1.269.484 surat suara. Padahal untuk jumlah surat suara atau DUS yang diterima yaitu sebanyak 2.539.000 surat suara tersebut merupakan untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Tegal, hantinya disesuaikan datil masing-masing. Adapun sehingga sejauh ini untuk logistik pemilu 2024 yang belum lengkap atau belum diterima oleh KPU Kabupaten Tegal yaitu untuk kotak suara tribuners yang direncanakan akan mulai dikirim nanti pada tanggal 12 Januari 2024. Sekian Rekan Nina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Desta Layla. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Tegal, Lu Rohman. Terkait dengan logistik pemilu 2024 ya, jadi secara umum untuk logistik pemilu 2024 ini sudah dilakukan pengadaan dan sudah kita terima. Baik yang pengadaannya oleh KPU RI, KPU Provinsi, ataupun oleh KPU Kabupaten Tegal. Untuk surat suara pengadaan itu oleh KPU Provinsi ya, jadi kemarin hari Senin ya, telah datang surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Yang belum datang itu untuk surat suara pemilihan presiden dan pemilihan DPRD, itu yang belum datang. Ini rencananya, kemarin kami tanyakan ke Provinsi yang untuk dua jenis surat suara itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.